Oh, enggak dapat ya Ya, berarti dapatnya di yang ke-8 ya Tetap dapatnya di ke-8 Ini yang ke-8 harusnya dapat di sini, cu Please, please, please Mega Tiranitar, let's go Eh, kok Grolit dapatnya, cu Oh Terima kasih telah menonton Oke, cu Kembali lagi di channel Amalus Gaming Channel free player yang wajib menampung hanya untuk keampasan Oke, sekarang kita ada di Pocket Incoming Server Global Ini ada di server Baru, server 700an kayaknya Ini masih level 52, kalian bisa lihat Akashi Nah, ini akunnya si Akashi ya Sekarang ada si MCMT Sama si Volcanion ya Dan udah rilis Ini skinnya si Mega Tiranitar ya Skinnya Mega Tiranitar Evil Spirit, anjay, keren banget Oke, nah untuk Skinnya ya, untuk skinnya Itu kalian bisa beli di sini nih Skin pack sell Harganya 100 dolar ya Atau ya Satu setengah jutaan lah ya Premium skinnya Mega Tiranitar Oke, nah di video kali ini kita bakal Gacain dia ini ya Gacain, oh Masih 160 ribu Berarti masih 17 hari Oke, 17 hari main Dan Pokemon pertamanya Adalah SMT Oke, kita langsung gacah aja SMT Volcanion SMT Volcanion Jelas lah ya Kita ambil si SMT Langsung kita gacah saja Karena ini Red Draw Butuh sekitar 20 ribu ya 20 ribu Diamond Itu untuk mendapetin Satu Pokemon S Plusnya Kita lanjut Buy whatever you feel like buying Oke Kita lanjut lagi Nice, dapetnya si Flourgeast Ini Marib Alah, marib Buat apa co Ini Roulette Yes New Pokemon Wait, masih berapa Demonnya Berarti kita tadi udah gacah 5 kali ya 5, 6 Blind Shopping Ini 6 Dapet si Hondom 7 Please dapet disini dong Kalau misalkan dapet disini Hoki kita co Oh, gak dapet ya Ya, berarti Dapetnya di Yang ke-8 ya Tetap dapetnya di ke-8 Ini yang ke-8 Harusnya dapet disini co Please, please, please Mega Tiranitar Let's go Eh, kok Kok Grolit dapetnya co Oh, nice Ini ya dapetnya Shiny Mega Tiranitar Oke, nah Untuk nature yang paling bagus Aku rada-rada lupa deh Nature-nya yang paling bagus itu Mega Tiranitar Wait, wait, wait Aku coba cariin dulu Mega Tiranitar Nih ya Mega Tiranitar Nature-nya yang paling bagus Antara Adaman Lex Atau impis Oke Adaman Lex Atau impis Kita ambil ya Shiny Mega Tiranitar Please Adaman Lex Impis Aduh, queer Gijok Malah dapet queer Gijok Queer Gijok Gak tau ya Queer Gijok Ini apa Kita coba lihat Nah, nih ya Kalian bisa lihat Tadi diamondnya sekitar 23.000 ya Sekarang Nisanya cuma tinggal 3.000 diamond Jadi ngabisinnya Sekitar 20.000 diamond Oke, nah ini ya Ini Pokemon S plus Pertama dia Shiny Mega Tiranitar Nah, kalau kalian misalkan Nanya ya Bang Kalau Pokemon S plus Pertama tank Emang bagus ya Jadi Shiny Mega Tiranitar Itu bukan tank ya Walaupun ya Walaupun Bisa dipakai Sebagai tank ya Jadi kalau kalian lihat Di potensial Shiny Mega Tiranitar Itu adalah DPS Jadi dia Demagnya lumayan Oke Tapi dia tanky banget Lebih ke tanknya ya Lebih ke Apa namanya Bisa bertahan gitu Survive ability-nya Itu bagus Oke, ini ya Karena apa? Ketika masuk rampage Dia itu bisa Ultimate Gitu Dia punya special ultimate Oke Ini dia dapetnya tadi Quirky Quirky itu kosongan Lumayan lah ya Gak apa-apa lah ya Quirky itu kosongan Gak apa-apa Daripada dapet yang Minus attack Atau minus def Itu mending dapet yang Kosongan ya Oke, dia gak terlalu Perlu speed ya Dia gak terlalu Perlu speed gitu Tapi kalau kalian mau Upgrade speednya Gak apa-apa Oke, ini untuk Di line up dia Kayak gini ya Nih, line up dia Kayak gini Kalau misalkan Aku jadi dia ya Kalau misalkan Aku jadi dia Aku bakal Ganti si Akronnya Jadi Nah, gini Posisinya Oke, terus Ya bener sih Udah gini ya Posisinya kayak gini Bener Ini tinggal Ngeupgrade si Mega tiranitarnya aja Kita lihat Ini akun F2P ya Ini VIP 0 CP-nya masih 160 ribu Di ranking Dia ada di ranking 7 Jadi lumayan ya Collection rate-nya Ranking 3 Union ranking 1 Indigo ranking 7 Stage-nya ada di ranking 7 Nice Stage-nya ranking 7 Oh, karena heart-nya Dia belum mainin Oke, kita coba Tes Harusnya Dengan Shiny Mega Tiranitar Itu jadi Sangat mudah ya Jadi sangat mudah Ini Oh, ini Shiny Mega Tiranitar Masih level 1 Belum aku upgrade Sama-sama Belum di-upgrade Tapi harusnya Udah lumayan loh Nah, kita auto aja Kita auto Kita lihat kuat Atau enggak ya Harusnya sih kuat-kuat Banget lah Oke, diabisin sama Skizor-nya doang Oke, Mega Tiranitarnya Belum Terasa apa-apa Masih level 1 Oke, itu ya Kalau bintang 4 doang Cuma bisa ngasih Wall Pokemon Di belakangnya Ini setelah skill 2 Wah, mati dong Aigis Ini malah Siapa namanya Mega Tiranitarnya Enggak diserang sama sekali Gitu loh Oke, ini ya Set Dia bisa ngasih ke Si Cobalion Yang ada di belakangnya Oke, langsung kecah ya Ini Ini cuma level 1 doang Harus berapa kali Dipukul loh Sama level 60 Tapi ini PPA Oke, ini enggak Enggak bisa Harus di upgrade dulu Untuk si Mega Tiranitarnya Oke, ini Kalau misalkan Aku reset Agroon-nya Harusnya di reset Tapi Aku enggak tahu Dia mau reset siapa Kalau aku jadi dia Yang aku reset Agroon-nya Ini kalau misalkan Kita naikin levelnya Oh, bisa sampai level 52 Kita naikin levelnya Sampai level 52 Break drop-nya Kita naikin sampai Rare 3 Kita naikin seadanya Kita naikin seadanya Aku enggak tahu sih Dia mau Oke, udah enggak ada Aku ini enggak tahu Dia mau gantiin siapa Tapi kita Coba gantiin si Agroon aja Nah, ini spell tag-nya Karena dia nambah Ghost Oh, Ghost Toxic Water Enggak ada yang ini Dark ya Bukan Ghost Berarti enggak cocok juga Untuk health itemnya Pakai siapa ya Di sini kayaknya Enggak ada yang cocok deh Buat dia Paling ini doang nih SP Oke, paling yang cocok ini doang Enggak ada lagi Siapa lagi Oke, kita coba Di arena Arena-nya kita lihat Dia ada di ranking 8 Lumayan lah ya F2P ada di ranking 8 Kita coba naik ke Wow Dia udah pake Ini coba Udah pake Ini VIP VIP 12 Kita coba hajar VIP 12 Kuat enggak ya Kita coba hajar VIP 12 Enggak tahu Kuat atau enggak Oke, dia udah ada Groudon Girathina Ada Mew 2 Di sini kita Cuma pake Mega Tyrannisar Yang dibuild Seada Kayaknya Enggak kuat Dia udah Big banget Pakainya Si Blastiken Oke Mega Tyrannisar Harus Apa namanya Dibuild Dulu Kalau belum Dibuild Ya Enggak bisa Ngapain Apa yang Kamu Harap Dari Pokemon Yang Gak Dibuild Ter Nice Bawah Ini Enggak Nyampe Enggak Nyampe Enggak Nyampe Nice Wikunnya Mati Ah Mati Ya Mega Tyrannitarnya Mati Mega Tyrannitarnya Bisa mati Nah Kalau kalian Ngambil Volkanion Di server Baru Ya Bagus Bagus Aja Menurut Tapi Lebih Gampang Mati Daripada Ini Emang Harus Dibuild Dulu Itu Kayaknya Menurut Kudah Gitu Aja Lineup Paling Bagus Kayak Gini Nanti Tinggal Diganti Misalkan Nabung Lagi Nanti Ambil Redrawnya Mew Origin Gantiin Si Mew Ngambil Necrozma Gantiin Si Cobalion Gitu Kalau Enggak Gantiin Si Spkacu Terserah Karena Spkacu Sulit Ngebuild Oke Itu Aja Aku Cukupin Sampai Sini Kalau Kalian Suka Dengan Video Klik Like Share Kalau Kalian Suka Dengan Thanks For Watching See you Next Video Salam Amos Gaming Bye Oke Ini dia Sudah Punya Syark Merah Berapa 47 Wuruh Mayan Oke Bye Salam Amos Gaming Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax